Al-Fatihah Salam semesta ini Salam dan salam senantiasa kita panjatan kepada Jujuan Muhammad Saudara aku ini mulakan Dalam Allah Kalau kita ingat Al-Baqarah 183 Bahwa puasa itu Goalnya adalah Agar kita bertakwa Lalu kita bertanya Menuju takwa seperti apa Tema kita hari ini adalah Bagaimana Menuju ketakwaan itu sendiri Apakah cukup dengan puasa saja Seperti itu Atau ditambahkan yang lain Sehingga puasa ini benar-benar Mengantarkan kita pada Menuju ketakwaan Kalau ingat Al-Imran 134 Cira orang bertakwa itu Tiga hal Yaitu Loman hati Harta Dan Loman Ilmu Tahan marah Jangan Tidak memaafkan Alias Suka memaafkan Kesalahan Orang lain Jadi Saya ulang lagi Loman Bagaimana meningkatkan ketakwaan itu Yang pertama Untuk meningkatkan ketakwaan ini adalah Meningkatkan jiwa Al-Kerim Itu dermawan Tidaknya kita ini Ringan tangan Untuk membantu orang lain Dan salah satu perbuatan Yang disukai Allah Dan Aosak senang sekali Jika hambanya yang beriman Bertakwa ini Itu Suka memberi Loman Ringat saudaraku Kalau bicara harta Harta itu ada tiga hal Yang dimakan Pasti habis Yang disimpan Belum tentu Milik kita Kalau tidak Punya Putra-putri yang soleh-soleha Alias menjadi harta waris Tapi kalau punya Masya Allah Yang ketiga Milik kita ternyata yang Diberikan Maka Tingkatan Untuk menuju Taqwa ini Lakukanlah Dermawan Loman Bahasa Jawanya Yaitu Suka memberi Dua Pengendalian keinginan Tidak semua keinginan Harus diwujudkan Saat ini juga Meskipun perbuatan itu halal Seperti makan Minum Materinya halal Peruliannya halal Namun kata Allah Jangan dimakan Jangan diminum Pada Jam-jam tertentu ini Yaitu Pada tahan Setelah subuh Sampai dengan menjelang Mahrib Maka disinilah Pengendalian keinginan Kalau pakai bahasa manajemen Tahan keinginan Penuhi kebutuhan Kalau kita bisa seperti ini Maka segera investasi Investasi leher ke atas Berarti otak Dengan membaca Dengan Kitab-kitab apapun Kita baca Maka ilmu-ilmu kita peroleh Lalu dibagikan ilmu-ilmu itu Masya Allah Lalu Tahan keinginan Penuhi kebutuhan Cukup dikebutuhan Dipenuhi Sudah TV yang ada Sudah dipakai aja Sepeda motor yang ada Dipakai aja Mobil yang ada Dipakai aja Tidak usah kita Membeli lagi Membeli lagi Membeli lagi Tidak perlu Tidak perlu Karena Kita ingin berinvestasi Investasi yang pertama Tadi apa? Di atas leher Berarti otak kita Investasi yang kedua adalah Berikan-berikan Kemanfaatan Membantu Yatim piatu Bangunan Atau apapun Untuk bisa berdakwah Itu adalah luar biasa Tahan keinginan Penuhi kebutuhan Yang ketiga Perbanyak tauban Tidak ada manusia Yang luput dari dosa Dan sebaik-baik orang berdosa Mereka segera bertaubat Dan tidak mengulangi lagi Iksifar dan taubat Kepada Allah Akan menciptakan Jiwa ini Insaf Sadar bahwa kita Makhluk yang lemah Dan tidak bersih Dari kesalah Siapa diantara kita Yang tidak pernah berdosa Dosa terkecil Melihat sesuatu Yang tidak pantas kita lihat Mendengar sesuatu Yang kita tidak pantas Kita mendengar Dosa paling remeh Dosa terbesar Silahkan Jangan berjina Jangan membunuh Jangan menahan Haa orang lain Atau apapun Disitulah kita Menciptakan banyak Iksifar Rasulullah SAW Itu jelas Masuk surga Namun Rasulullah SAW Tidak pernah Tidak beristifar Minimum Seratus kali Dalam sehari Saya Yang melihat Video ini Belum ada Jaminan Masuk surga Kalau belum ada jaminan Mestinya istifarnya Lebih daripada Seratus kali Datangi Allah Datangi Allah Dengan istifar Istifar Kalau dosa besar Segera Taubat Dan bertobat Tidak melakukan Lagi perbuatan Yang keempat Menghidupkan hati Menghidupkan hati Adalah Memperbanyak Salat malam Membaca Al-Quran Memahami Maknanya Munajat di malam hari Di 2 per 3 malam Kepada Salat malam Salat malam Dan berkumpul Dengan orang-orang Yang soleh Kalau kita bisa Seperti itu Insya Allah Ketakwaan kita Akan naik Pelan-pelan Menuju kepada Yang luar biasa Karena itulah Target Seorang muslim Yaitu menjadi Hamba yang Mutakin Hamba yang Taqwa Hamba yang Akan diri Dari Allah Mudah-mudahan Yang melihat video ini Semuanya Bisa meningkatkan Keimanan kita Dengan cara Empat hal tadi Yaitu Meningkatkan loman Mengendalikan keinginan Perbanyak taubat Dan Menghidupan hati Dengan banyak Membaca Al-Quran Dikir dan sebagainya Kurang lebihnya itu Mohon maaf Bila Taufik Walidah ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.